Dan terharu saja gitu, gembira campur haru Karena ada orang kadang-kadang hanya gembira, kadang-kadang terharu Karena saya gembira haru karena ini satu puncak dari sebuah proses politik untuk pilpres gitu ya Untuk ikut pilpres, bukan pilpresnya itu sendiri Yang ini sudah lama, kan sebenarnya Bagaimana saya bisa masuk menjadi pasangannya Mas Ganjar Itu kan tarik-menariknya lama Tapi saya pakai strategi, karena sudah selesai Saya pakai strategi sholawat asil saja Nah sholawat asil itu doanya kan begini Ya Allah, sibukkan antara orang dolim dan orang dolim Selamatkan saya lewat diantaranya untuk sampai ke titik Itu saya pakai itu Wasilid dolimin, bit dolimin, wahriznya membainihim salimin Kan gitu kalau selawatnya orang ini Saya lihat orang rebutan, survei, rebutan, gadug Apa namanya, baliho, rebutanan Saya enggak pernah, masang juga Ada juga orang sukarela di mana masangnya Tapi saya dengan mas Ganjar dan lain-lain itu Di bawah itu ketemu Diskusi gitu ya, untuk mencari ini Yang ini terus saja proses politik berjalan Yang lewat survei, lewat penciptaan opini di media Mungkin lewat Najwa juga orang-orang Saya kan enggak pernah Tiba-tiba muncul kan Nah, itu sebabnya saya katakan hari ini saya merasa gembira dan terharu Ternyata kalau, kalau ya, kalau orang mengatakan orang berpolitik itu perlu uang banyak Ya harus bayarin, bayarin Saya enggak, sepeserpun tidak Ternyata bisa Dengan taruhlah dengan yang satu dari yang terkuat gitu Bisa masuk Maka kalau saya itu perasaan gembira Dan gembira Emosi yang sama yang Anda rasakan hari ini, Mas Ganjar Setelah melalui banyak hal dan tiba di hari ini Hari pendaftaran sebagai capres Saya lebih dulu prosesnya Jadi saya lebih, apa namanya Lebih pada menyiapkan situasi dan kondisi terkait dengan tahapan Maka ini persiapan pendaftaran Maka kita menyiapkanlah semuanya Kalau saya terharunya Tadi dukungannya luar biasa dari masyarakat yang datang Dari seluruh Indonesia dan dia menyampaikan hai hai gitu ya Dan betul kata beliau Sebenarnya kami ini diskusi sudah lama Ketemu sudah lama Berteman sudah lama Saya kira value-nya rasanya Kita temukan diam-diam juga ketika ada orang ketemu di atas udara Kami di bawah Tapi punya serius penjajakan Itu hitungan harinya kapan? Mulai serius bahwa tampaknya memang Udah berbulan-bulan Berjodoh, berbulan-bulan Udah berbulan-bulan Tetapi yang kemudian agak lebih eksplisit itu Ketika kami ketemu berdua dengan Mas Ganjar Yang menom tesor Dan kemudian gambarnya viral itu Nah itu sudah mulai eksplisit Mas Ganjar bilang Itu sudah, itu nembak pertama disitu Mas? Bukan nembak langsung juga Waktu itu belum Belum nembak? Pak Ganjar, Pak Mahfud ini sudah ngerucut Ada nama ini, ada nama ini, dan ada nama Pak Mahfud Mungkin juga Pak Mahfud nanti bisa Oke saya bilang Tapi persisnya saya sendiri itu diberitahu Kira-kira lima hari Sebelum pengumuman itu Pak Hasto kontak Mau ketemu saya Kontak Pak Mahfud ini sudah 99% Tetapi saya akan membuat elemen of surprise Seakan-akan masih banyak calonnya Tapi saya beritahu Pak Mahfud sudah Ibu sudah hampir sampai kesimpulan Pak Mahfud Pak Mahfud jangan banyak pergi keluar mata Itu, itu Takut dipanggil tiba-tiba gitu Kira-kira lima hari sebelum Tapi sebelum itu saya sudah sering hubungan sama Pak Hasto Cuma Pak Hasto kita bikin apa namanya Elemen of surprise Seakan-akan masih banyak Tapi ini sudah ngerucut ke Pak Mahfud Gitu Karena kan memang sebetulnya nama Pak Mahfud kan sudah disebut beberapa kali Beberapa kali Saya ingin tahu Mas Ganjer Seberapa Anda terlibat dalam proses penentuan pengerucutan jodoh Anda ini Mas? Ya saya diajak bicara Langsung maupun tidak langsung terkait beberapa kali